Halo ko friends, yuk kita tentukan volume dan luas permukaan dari gambar kubus ini Dimana diketahui dari gambar bahwa panjang rusuk kubusnya adalah 21 cm Nah untuk mencari volume dari kubus, yaitu kita bisa gunakan cara panjang rusuk dikali panjang rusuk dikali panjang rusuk Nah disini diketahui bahwa panjang rusuknya 21, maka volumenya adalah 21 dikali 21 dikali 21 Sekarang kita kalikan dulu nih 21 dikali dengan 21 Yaitu 1 dikali 1, 1, 2 dikali 1, 2 1 dikali 2 yaitu 2, 2 dikali 2, 4 Lalu kita tambahkan, 1 turun, 2 ditambah 2, 4, 4 kita turunkan Sehingga didapatkan 441 Lalu 441 kita kali lagi dengan 21 Caranya yang sama seperti tadi 1 dikali 1, 1, 4 dikali 1, 4, 4 dikali 1, 4 1 dikali 2, 2, 4 dikali 2, 8, 4 dikali 2, 8 Tinggal kita tambahkan 1 turun, 4 ditambah 2, 6, 4 ditambah 8, 12 Kita tulis 2, kita simpan 1 1 ditambah 8, yaitu 9 Sehingga didapatkan deh volume dari kubus ini adalah 9261 cm3 Mudah kan ko friends? Nah sekarang tinggal kita cari deh luas permukaannya Nah luas permukaan kubus bisa dicari dengan cara 6 dikali panjang rusuk dikali panjang rusuk Berarti menjadi 6 dikali 21 dikali 21 Nah 21 kita kali dulu dengan 6 1 dikali 6 yaitu 6 2 dikali 6, 12 Didapatkan 126 Lalu dikali lagi dengan 21 Nanti ko friends bisa coba lanjutkan ya Untuk perkaliannya Yaitu 126 dikali 21 Hasilnya sama dengan 2646 Sehingga kita sudah punya deh luas permukaannya adalah 2646 cm persegi Gimana ko friends? Cukup mudah kan untuk soal kali ini? Semoga video ini bisa bermanfaat ya Semangat terus belajarnya Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya